Presenter Najwa Shihab beberapa waktu lalu mengkritik gaya hidup para anggota Polri yang dianggapnya hidup bermewah-mewahan. Di tengah kasus kematian Brigadir Jik, kritikan itu rupanya berhasil memancing sang ratu kontroversial, yakni artis cantik Nikita Mirzani, yang seakan tak terima dan kemudian menyindir Najwa Shihab tersebut. Dalam unggahannya di media sosial, artis cantik Nikita Mirzani menyarankan jika sebagai seorang presenter dan jurnalis, Najwa Shihab harusnya berani menyebutkan nama oknum polisi yang dianggap hidup dengan hedon. Terlepas dari itu semua Berikut perbedaan gaya dan harta kekayaan antara Nikita Mirzani dan Najwa Shihab. 1. Adu Transformasi Terlahir sebagai anak perempuan satu-satunya dari empat bersaudara Nikita Mirzani kecil diketahui lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya yang sederhana. Artis cantik Nikita Mirzani mengaku dulunya tumbuh sebagai remaja yang kurang bergaul. Sebelum terjun dalam dunia selebriti, artis cantik Nikita Mirzani dulunya sempat bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan tambang batu barang. Kemunculan artis cantik Nikita Mirzani di dunia hiburan, Dimulai ketika menjadi salah satu finalis di ajang Take Me Out Indonesia pada tahun 2010, Parasnya yang manis alami, Langsung menculik perhatian publik kala itu. Setelah sempat heboh dengan kasusnya bersama seorang artis kala itu, Nikita Mirzani semakin eksis menjadi figuran dalam film dengan judul, Lihat Boleh Pegang Jangan. Saat itu, Nikita Mirzani masih tampil dengan potongan rambut poni, Makin laris manis. Kemudian Nikita Mirzani membintangi dua seri film komik delapan. Bahkan, Saat itu Nikita Mirzani diketahui sampai melakukan operasi beda estetik pada salah satu anggota tubuhnya. Nikita Mirzani juga mengubah tatanan rambutnya menjadi pendek dan berwarna. Image seksinya pun semakin ditonjolkan oleh Nikita Mirzani. Pada tahun 2018 lalu, Janda tiga anak ini pernah menggenakan hijab. Namun baru beberapa bulan Nikita Mirzani melepas hijabnya dan kembali tampil seksi. Meski disebut sempat diblokir tampil di sejumlah stasiun televisi, Nikita Mirzani tetap populer di media sosial dan Youtube. Nikita Mirzani pun merintis sebuah usaha yang membuatnya makin tajir. Belakangan ini, Nikita Mirzani tampil lebih glow up dengan riasan blot dan juga se-si dalam sejumlah sesi pemotretan. Sedangkan Najwa Shihab, Saat kecil tampil dengan rambut keriting, Najwa Shihab juga memiliki tipikal tubuh kurus dan terlihat tomboy. Anak kedua dari lima bersaudara ini lahir di Makassar pada tanggal 16 September tahun 1977. Dari Makassar, putri ulama kurais Shihab ini lantas hijrah ke Jakarta. Setelah lulus dari bangku SMP di Jakarta, Najwa Shihab lantas meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 6 Jakarta. Saat SMA, rambut Najwa Shihab terlihat sudah tidak keriting lagi. Setelah lulus Najwa Shihab melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 1996. Di masa-masa ini potongan rambut Najwa Shihab kerap berpotongan pendek sebahu. Setelah meraih gelar sarjana hukum, Najwa Shihab sempat bekerja di RCTI sebelum bergabung dengan Metro TV. Nama Najwa mulai menggema di Jagad Maya saat meliput langsung peristiwa Tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Dari reporter lapangan pada tahun 2007, Najwa Shihab kemudian diangkat menjadi pembawa berita dalam sebuah program berita di layar kaca. Kemudian Najwa Shihab memiliki program TV sendiri yang bernama Mata Najwa yang membuat popularitasnya menukik tajam. Najwa Shihab dikenal sebagai presenter kristis yang kerap membuat narasumber tak berkutikini. Najwa Shihab selain membawakan program sendiri di layar kaca Najwa Shihab juga memiliki platform media berita online sendiri. Dua adu gaya selain mempunyai perbedaan latar belakang dan profesi hingga perbedaan usia 9 tahun selera fashion antara Nikita Mirzani dan Najwa Shihab juga bertolak belakang. Nikita Mirzani sering tampil dengan outfit terbuka dan menampakkan kesan seksi. Sedangkan Najwa Shihab lebih memilih outfit kasual dan lebih tertutup serta bersahaja. Saat memakai kaos dan juga jaket nampak Nikita Mirzani lebih terlihat menggoda sebaliknya Najwa Shihab justru tampak lebih muda dan sporty dengan setelah hoodie dan sepatu yang dipakainya. Dalam banyak kesempatan Nikita Mirzani memang sering tampil seksi seperti saat liburan Nikita Mirzani menggunakan baju tank top dengan celana pendek. Sementara Najwa Shihab tak pernah tampil terbuka Najwa Shihab memilih menggunakan jaket jeans untuk membuat kesan santai. Untuk outfit sehari-hari antara Nikita Mirzani dan Najwa Shihab pun berbeda bagai langit dan bumi. Nikita Mirzani diidentik dengan image seks sementara Najwa Shihab cenderung tampil dengan gaya kasual. Tiga adu sumber kekayaan Nikita Mirzani sudah terjun di dunia hiburan sejak tahun 2010 silam dirinya memiliki beragam sumber penghasilan bahkan kekayaan Nikita Mirzani disebut-sebut mencapai hingga 1,3 triliun rupiah. Meski sempat dibantah oleh beberapa orang namun Nikita Mirzani juga ikut mengamininya sejumlah sumber cuan Nikita Mirzani antara lain dari honor aktingnya di beberapa film dan senitron tampil di program TV dan jadi penyanyi. Nikita Mirzani juga memperoleh cuan dari beberapa endorse dan adsense YouTube etak hanya itu Nikita Mirzani juga merintis beberapa bisnis. Sementara itu Najwa Shihab menjadi salah satu seleb jurnalis terkemuka di tanah air yang juga memiliki pendapatan yang tak sedikit. Time sama dengan 0.8s lebih besar dari memulai karirnya sejak 2001 silam, Najwa Shihab mendapatkan cuan penghasilan dari beragam profesi, mulai dari reporter lapangan hingga-hingga memiliki acara sendiri di layar kaca. Tak hanya itu Najwa Shihab diketahui juga pernah berakting dalam beberapa film, Najwa juga mempunyai pengalaman sebagai produser dalam film Bida Dari Surga. Tak sampai di situ, Najwa Shihab juga kerap menjadi pembicara dalam sejumlah seminar dan kuliah umum. Menjadi penulis dan juga memperoleh dari adsense YouTube dari channel yang diasuhnya lewat narasi TV yang dikelolanya sejak tahun 2017 lalu. Terima kasih telah menonton!